Tiga serangkai, Krishna, Sasa, dan Erwin sedang menikmati liburan bersama. Di Brazil, mereka bermain terjun payung. Beginilah penampilan mereka sesaat sebelum terjun dari pesawat. Di antara ketiganya, siapa yang berada dalam bahaya? Krishna, dia memakai ransel biasa, bukan ransel parasut. Aduh! Sepulang kerja, seorang ibu melihat keempat anaknya sedang asik melakukan aktivitasnya. Serena bermain catur, Katrin membaca buku, Hana menonton film kartun. Lalu, Debbie ngapain? Dia bermain catur dengan Serena. Saat hari pertama masuk sekolah, seorang murid bernama Mia tiba-tiba menghilang. Polisi datang ke sekolah untuk melakukan interogasi. Didapatlah empat tersangka, Bu Neti, Kepala Sekolah, Bu Meri, Guru Matematika Mia, Pak Johan, Tukang Bersih-Bersih, dan Pak Edi, Juru Masak Sekolah. Bu Neti bilang, dia sedang sibuk di ruangannya sepanjang hari, jadi tidak sempat keluar. Bu Meri bilang, setelah pelajaran usai, dia langsung mengoreksi soal UTS, sehingga tak punya waktu untuk meninggalkan kelas. Pak Johan bilang, dia pulang saat jam makan siang, dia juga tidak mengenal Mia. Pak Edi bilang, dia bertemu Mia di kantin, tapi tidak tahu menahu kalau dia kemudian hilang. Polisi langsung menangkap pelakunya. Siapa yang menculik Mia? Kok polisi tahu pelakunya? Pelakunya, Bu Meri atau Guru Matematika Mia. Dia bilang baru selesai menilai soal UTS, padahal kan saat itu baru hari pertama masuk sekolah. Ismi tersesat di hutan. Dia sudah berjalan-jalan mencari-cari jalan keluar selama seharian. Akhirnya, saat matahari terbenam, dia sampai di rumah seram yang dihuni oleh penyihir. Karena tak ada tujuan lain, dia pun masuk ke situ untuk meminta bantuan. Si penyihir mengajaknya bermain, yaitu dengan mengajukan satu pertanyaan. Kalau bisa menjawabnya, Ismi akan lolos dari hutan. Tapi kalau gagal, dia akan disekap dan dijadikan budak seumur hidup. Ya, jadi terpaksa dia harus menerima tantangan tersebut. Penyihir itu mengatakan, kalimat apa yang membuatmu bahagia saat sedih dan bersedih saat bahagia? Hmm, kamu bisa membantu Ismi? Jawabannya adalah, semuanya akan berakhir kok. Kita lanjut ke teka-teki bahasa Inggris ya. Tempat ini, tiga persembilannya Greenland, dua per tujuhnya Ecuador, dan seperlimanya Egypt. Kamu tahu tempat apa? Jawabannya, Gris alias Yunani. Seorang raja tua hidup cuma sebatang kara. Dia tak punya istri, anak maupun sanak saudara. Karena tak punya pewaris tahta, dia pun mencarinya sendiri. Sang raja membagikan benih ke semua remaja di seantero negeri. Dia juga bilang, siapapun yang menumbuhkan tanaman terindah akan menjadi pewaris tahtanya. Setahun kemudian, para remaja kembali dengan berbagai jenis tanaman indah. Hanya satu gadis bernama Jenar yang kembali dengan tangan kosong. Dia tak bisa menumbuhkan benih itu. Kemudian, raja menitahkannya sebagai pewaris tampu kekuasaannya. Apa kamu tahu alasannya? Raja memberi benih palsu yang tidak mungkin tumbuh. Artinya, semua remaja lain berbohong. Cuma Jenar yang jujur. Dia pasti akan menjadi ratu yang baik dan adil. Alisa memotong satu roti menjadi empat bagian dalam 12 detik. Jadi, berapa lama dia bisa memotong roti yang sama menjadi lima bagian? 16 detik Untuk menjadikannya empat bagian, dia harus membuat tiga potongan. Kalau dia butuh 12 detik untuk membuat tiga potongan, maka tiap potongan menghabiskan waktu empat detik. Nah, kalau mau memotongnya jadi lima bagian, berarti dia perlu membuat empat potongan. Jadi, empat potongan kali empat detik, totalnya 16 detik. Steven baru saja membeli mobil baru yang sudah lama dia idamkan. Malam harinya, dia mau membawanya keliling kota. Tapi siang harinya, dia harus bekerja. Jadi, dia mengunci mobilnya di garasi, lalu pergi. Setelah dia pulang dan membuka pintu garasi, ternyata mobilnya hilang. Lalu, dia menelpon polisi. Petugas segera menginterogasi tiga tetangganya. Samantha bilang, saat dia mengajak anjingnya jalan-jalan, mobil Steven masih ada di garasi. Rian bilang, dia seharian tidak di rumah. Jadi, dia tidak tahu menau. Tio bilang, dia datang ke rumah Steven untuk meminjam peralatan berkebun. Tapi dia tidak di rumah. Jadi, Tio pulang lagi. Dengan informasi ini, petugas polisi bisa menemukan si pencuri. Siapa pelakunya dan bagaimana bisa petugas mengetahuinya? Pelakunya Samantha. Dia bilang, kalau dia melihat mobil Steven masih di garasi. Padahal pintunya tertutup. Jadi, dia tidak mungkin melihatnya. Seseorang telah meracuni pacar Adelia, Oliver, di kamarnya. Kemudian, Adelia menelpon polisi. Petugas meminta Adelia untuk menceritakan kronologinya. Saat melintasi rumah Oliver, Adelia melihat lampunya menyala. Dia menuju ke jendela untuk mengecek barangkali Oliver ada di dalam. Saat itu, cuacanya dingin. Embun beku menutupi kaca jendela. Jadi, dia menyekannya agar bisa melihat ke dalam. Oliver sudah tergeretak di lantai. Lalu, Adelia segera menghubungi polisi. Petugas segera tahu Adelia berbohong. Lalu, segera menangkapnya. Kok bisa? Jadi, Adelia menghapus embun beku dari jendela untuk mengintip. Mana mungkin embun beku akan terbentuk di permukaan jendela dalam atau di dalam ruangan? Adam ingin menghadiahi istrinya, Berta, anting berlian super mahal. Tapi, benda yang dikirim lewat pos harus digembok agar tidak dicuri. Adam dan Berta punya banyak gembok, tapi keduanya tidak punya kunci untuk membuka gembok pasangannya. Namun, Adam tetap berhasil mengirim hadiah itu dan Berta bisa menerima antingnya. Kamu tahu bagaimana caranya? Adam mengunci kotak berisi anting, lalu mengirimkannya ke Berta. Berta menerima kotak itu, memasang gembok, lalu mengirim balik. Kemudian, Adam menerima kotak itu, melepas gembok miliknya, dan mengirim balik hadiah itu. Lalu, Berta membuka gemboknya dengan kuncinya untuk mengambil anting di dalamnya. Iya sih, mereka memang sudah menikah dan tinggal serumah. Adam kan bisa saja memberi anting itu ke Berta langsung, tapi apa serunya? Sebelum pergi ke kantor, Jason, ayah empat anak, menaruh uang 50 dolar di atas meja dapur. Uang itu seharusnya diserahkan ke Queen anak sulungnya untuk belanja. Saat dia pulang, kok tidak ada makanan di rumah? Queen bilang dia tidak bisa belanja karena Jason tidak memberinya uang. Jason memanggil ketiga anaknya untuk turun, lalu menginterogasi mereka. Bella bilang dia melihat uang di meja, tapi tidak menyentuhnya. Kania bilang dia tadi membuka jendela dan menaruh uang itu di bawah buku agar tidak terbang. Ivan bilang dia menyelipkan uang itu ke dalam buku antara halaman 57 dan 58. Apa kamu tahu siapa yang berbohong? Ivan, dia tidak akan bisa menaruh uang itu di antara halaman 57 dan 58 karena keduanya berada di helai kertas yang sama. Ismi tersesat lagi di hutan. Kali ini, dia sudah berjalan selama dua hari hingga akhirnya melihat rumah penyihir yang sama. Saat keduanya bertemu lagi, penyihir itu punya permainan lain. Dia bilang dia punya dua kartu serupa, tapi salah satunya bertuliskan bebas, sedangkan yang satunya bertuliskan sekap. Ismi cuma bisa memilih satu kartu. Kalau dia dapat kartu yang bertuliskan bebas, dia bisa pulang. Tapi kalau di kartunya tertulis kata sekap, dia akan disekap selamanya. Dan kali ini, si penyihir itu tidak mau memberinya kesempatan kabur. Jadi, dia menulis sekap di kedua kartu. Ismi sudah menduga kalau si penyihir akan melakukan trik ini. Dia berhasil menang dan bebas. Loh, bagaimana caranya? Dia mengambil satu kartu dan membakarnya. Lalu bilang kalau dia tidak sengaja. Penyihir itu pun harus membuka sisa kartu yang bertuliskan sekap. Karena menurut aturan, ada dua kartu berbeda. Penyihir itu tidak bisa menyangkal kalau kartu yang diambil dan dibakar Ismi juga bertuliskan bebas. Setelah mengalami kecelakaan perahu, Jackson tersadar dirinya berada di pulau terpencil. Untungnya dia membawa pil vitamin agar tidak sakit. Ada dua pil biru dan dua pil merah. Dia perlu meminum satu pil merah dan satu pil biru. Tapi Jackson buta warna, sehingga tidak bisa melihat warna pil itu. Apasnya lagi, dia sendirian. Jadi tidak ada yang bisa membantunya. Tentunya, coba tebak solusi apa yang bisa dia ambil? Membelah masing-masing pilnya jadi dua, lalu meminum setengah bagian dari keempat pil. Nah, bisa dipastikan dia minum satu pil merah dan satu pil biru. Terima kasih telah menonton!